kan belanja-belanja pemain sesuai dengan posisi pemain yang ada di formasi terbaru saya yaitu 4-4-2 oke kemarin saya iseng ya iseng gunain formasi 4-4-2 lagi dan hasilnya atau impactnya itu lumayan oh iya sih bagi teman-teman yang mau top up game yang pasnya legal, aman, dan terpercaya langsung saja menuju ke www.sunscapegamingsoft.com jadi disitu tersedia banyak sekali top up game maupun aplikasi yang ada di Playstore yang pastinya ada Viva Mobile caranya sangat mudah teman-teman langsung saja kalian klik misal Viva Mobile langsung saja kalian pilih metode login misal Facebook terus pilih nominal top up misal 12k Viva Point disitu langsung saja kalian pilih metode pembayaran misal transfer bank terus bank beri disitu sudah tertera harganya ada Rp 550.000 terus kalian masukkan nomor WA teman-teman terus langsung saja beli sekarang sangat mudah ya atau teman-teman langsung saja lewat WA itu juga sancet-sancet langsung saja kalian WA ke nomor ini nah itu langsung saja-sancet atau pilih metode yang lain lewat DM Instagram ke atsunscapegamingsoft disitu sudah banyak sekali testimoni dan juga banner-banner top up game-game mobile jadi oke langsung saja kalian top up ke sanscape yang misal langsung saja kita menuju ke video oke jauh oke hello saudara-saudara berjumpa di channel perkorotonya oke apa-apa kalian yang pasu luar biasa bukan dan ya pada video kali ini disini kita bermain game Viva War War Mobile Global versi yang lagi itu konten kali ini disini kita akan belanja-belanja pemain sesuai dengan posisi pemain yang ada di formasi terbaru saya yaitu 4-4-2 cuy oke kemarin itu saya iseng ya iseng gunain formasi 4-4-2 lagi dan hasilnya atau impactnya itu lumayan dihatu ya cuy impactnya itu lumayan dihatu ya grafiknya rada-rada wangi ya apakah saya akan kembali ke 4-4-2 ya cuy kita akan gas menggunakan formasi 4-4-2 lagi biar bisa ya menang lah cuy tidak LS terus ya saya lost track terus menggunakan formasi 4-4-3-3 oldu itu saya lost track terus dan lah kayaknya memang udah gak bisa pakai formasi 1-1-1 cuy dan saya itu iseng ke 4-4-2 dan alhasil itu lumayan lah cuy oke lah disini kita akan belanja-belanja pemain aja belanja-belanja pemain aja cuy nah ini pemain-pemain inceran saya ada seorang Walker Ferdinand Rezi Blank Raffaella Ojinola dan CR7 cuy nah CR7 cuy ini pasti akan saya beli cuy Insya Allah pasti saya akan beri tapi nunggu harga terendahnya aja cuy ini masih bisa turun terus nah masih bisa turun terus ya nanti kita akan duetin sama Halan atau sama Mbabe cuy oke sebelumnya kita akan coba gaca dulu cuy kita akan gaca dulu ya kita akan gaca dulu di aula sini cuy soalnya saya gak akan exchange lagi exchange 115 gak akan lagi cuy kita akan buat gaca aja ini poinnya ya nah gaca disini langsung kita gaskin all in saja cuy apakah hoki gak tahu cuy kita coba 6 kali eh kita coba gaskin 6 kali langsung ya gaca disini teman-teman ada yang hoki gak cuy disini dapet icon gitu cuy dapet icon yang bisa dijual itu pernah belum cuy disini aduh ini malah nge-lag itu kenapa tolong bang ini baru gaca ya oke langsung saja ini dia apakah wall out dapet Andri Shepchenko tapi gak bisa dijual astagfirullah ya stasisinya bagus sih Andri Shepchenko ya oke gak bisa dijual cuy sayang banget ya gak wall out lho nampalin tolong lah kenapa gak dapet prem ada yang dapet prem mbak Siti disitu cuy prem mekan yang bisa dijual gitu ya kayaknya gak ada ya kayaknya gak ada sih cuy yang dapet prem mekan disitu oke disini langsung saja kita akan belanja pemain-pemain yang sudah saya list tadi ada Rio Ferdinand ini Rio Ferdinand sih rencana mau gantiin si Maldini cuy saya bosen ya pake Maldini pengen ganti cuy walaupun gameplaynya Maldini sih worth it banget tapi MU banget itu harus pake ini cuy Manchester United banget itu harus pake Rio Ferdinand ya mantep sih ini Rio Ferdinand cuy tingginya 189 lagi ya lumayan ya oke langsung aja disini kita akan beli Rio Ferdinand terlebih dahulu cuy Rio Ferdinand apa Lauren Blanc ya Rio Ferdinand apa Lauren Blanc bingung sih saya ya antara Rio Ferdinand dan Lauren Blanc hmm taruh gameplaynya sih si Lauren Blanc udah gak bisa diragukan ya jadi gak diragukan lagi gameplaynya si Lauren Blanc sih gigi banget ya giginya eh giginya gameplaynya bagus banget cuy Lauren Blanc 192 tingginya sih kita gaskan sih ini aja ya Rio Ferdinand aja ini sama-sama pemain M gue ini sama-sama pemain M mantan pemain M kalau ini mantan kalau ini pemain M kita pegaskan beli si Ferdinand aja lah ya semoga gak gelo semoga gak gelo kita beli Rio Ferdinand oke nanti kita jual si Maldini kita jual Maldini biar bisa beli yang lain ya ya lah gak apa-apa ini kita jual Maldini ya Maldini Pali ini biar nanti ada cahaya-cahaya oke please welcome pemain yang pertama di Oreo Ferdinand oke kita akan jual si Maldini dulu si jual si Maldini terus beli Jinula jual Henry nanti ada koinnya lumayan sih nanti koneksinya kenapa ini oke kita akan disini nah disini kita akan transfer kekuatannya si Maldini Pali ke pemain baru kita yaitu Rio dan kita oke nanti pasti cahayanya buruk itu yang saya suka itu sih menyala ya menyala oke nah kan nyala mantap banget ya nyala statistiknya Ria Rio Ferdinand ya ini kita jual Maldini ya habis ini ya saya pindahin dulu saya pindahin dulu oke tadinya itu saya mau pake adder takut cuy takut kayak yang kemarin kemarin ya susah banget kalau pake adder cuy pakai adder milita pusing pusing oke kita pindahin dulu nah disini coy bentar apakah dia masuk di ini masuk di sini oh enggak aman kita jual dulu cuy kita jual dulu Maldini Pali kita jual dulu Maldini Pali itu Mitrophic juga menarik sih Mitrophic kita jual langsung aja langsung aja enggak apa-apa rookie enggak enggak rookie saya belinya 1,5 Henry juga belinya 1,5 saya oke oke terjual ya terjual ya aduh Maldini Pali aduh 1,5 oke oke 2B lagi koin saya sekarang saya hanya beli Jinola beli Jinola ya downgrade enggak apa-apa ya downgrade tapi kan sudah sesuai posisi sekarang untuk RM saya nunggu si Lucas Vasquez saja soalnya enggak ada yang lain ada yang lain sih saya nunggu si Lucas Vasquez saja nah Jinola kita langsung gas jual si Henry apa-apa ya downgrade yang penting yang penting itu sesuai posisi oke kita pindahin si aduh agak sayang sih tapi oke mau gimana lagi ya saya enggak cocok pakai LWRW jadi soalnya enggak bisa main longbowl kalau RWRW bisa main longbowl enak aja oke Jinola nice statifnya sih bagus Jinola oke Widing ngeling sama Mbappe sama aja si Henry juga oke saya pindahin pindahin dulu Liga saya ganti si ke Farah dulu aja kemanager saya juga ganti si ke Farah waduh kita jual Henry kita jual Henry terus beli siapa ya jual Henry terus beli siapa Ronaldo iya buat beli Ronaldo nunggu harga turun dulu nunggu harga turun masih restarting enggak ada loh gimana oh disini jadi disini satu ter dulu ya sama si Jinola nah ini coy oke kita jual Henry agak sayang sih jual Henry kalian nunggu Ronaldo harusnya ya kalian tapi kalau dananya enggak cukup buat beli Ronaldo takutnya nanti kurang kita harus ikhlaskan seorang Henry dan ini saya akan taruh di harga enggak mentok 100 juta sayang banget ya 100 juta oke nice nice nah untuk ini RM saya nunggu lukas paskes atau pakai si Bernardo Silva juga oke sih Bernardo Silva karena dia workline-nya high-tech almiron juga bisa karena gameplay-nya bagus nah untuk striker sih ini ya striker saya masih bingung mau pakai siapa masih cocok banget pakai dua orang ini si 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 benzema malah saya enggak cocok melah enakan pakai bapak benzema dan untuk cm saya masih cocok banget pakai si michael balak karena dia pesnya itu larinya kenceng kalau saya ganti siapa masih bingung juga dan mungkin si walker sih saya ambil walker ya ambil walker aja l walker ya l walker sih masih ini ya masih merah coy saya beli aja lah ya nah saya beli di harga tertinggi apa saya beli di harga tertinggi coba apa tahu dapat ya nah ini jual Henry beli beli walker cukup ya semoga cukup buat beri ronaldo semoga cukup ini belum jual si kuman juga sih saya aman aman caranya ini lah aku juga disual ya buat agent ini buat agent si almiron ya eh harus datengin ronaldo jika jika ini sementara seperti ini dulu lah sih sementara ini dulu berarti ini besok ganti ronaldo buat salah satu ganti ronaldo terus ini insyaallah ganti walker terus ini ganti si lukas paskes mantap ya sudah mantap sudah hidaman banget ini si ferdinand juga sudah mantep kita lihat 192 192 lagi 5x5 bintang 5 semuanya mantap banget jindul lagi kikis ini setelah enggak sabar ingin coba tapi untuk konten kali ini kita enggak siapa siapa yang laku siapa yang dapat aduh elah wajib saya dapat dua-duanya lupa saya kalau jual si Miguel Veloso ya astaghfirullah saya kira sudah dapat dua-duanya ini sih agak lama sini sih agak lama jadi kita tungguin aja ya oke kita tungguin aja semoga aja cepat 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 ya oke oke setelah menunggu setia lama saya tinggal mandi saya tinggalkan pernikahan temen saya akhirnya pasarnya ada kuning-kuning nya wah ini videonya ngekatnya agak kelamaan tapi enggak apa-apa biar videonya itu ada kelanjutannya biar enggak gantung ya oke ini dia kita cek dan akhirnya oke kai welcome masuk kiri angry juga masuk kita langsung klaim pemain dan klaim coin coy oke nice dan ini mungkin sisanya tinggal buat bank cristiano ronaldo fix goal yang ini masih bisa turun terus ini aman masih bisa turun terus ini di bank cristiano ronaldo alhamdulillah ini jenolanya sekarang naik coba padahal baru aja belinya ini si verdinan juga merah walker nya juga merah alhamdulillah aman oke langsung saja disini kita masukkan seorang kailwalker ya kailwalker kita masukkan latihannya kita transfer ke kailwalker ya ini dia ini nyala ini inggris inggris nyala ini kayaknya inggris nyala ini ini inggris dan inggris wihde nyala ya kemistrinya sama almiron gimana aman sama almiron juga aman nice ya keren banget anjir pesnya 204 ya beri banget kayak walker pesnya 204 oke disini kita jual dulu si carlos albito apakah laku kalau albito laku carlos albito jual dulu oke kailwalker masuk nice terus yang di manager mode juga saya masukkan dulu nice eh ini udah ini seharusnya sudah bisa dijual ini ntar kita jual dulu ya hewaka mana kewak alas albito hampir mentok ya ini hampir mentok lho udah hampir mentok ya waduh semoga sih dapat bank dodoh nih kita oke ini dia sementara seperti ini kurang satu tok yaitu bank christian ronaldo karena itu masih bisa turun terus jadi kita tahan dulu lah dan ini dia sekuat saya sekarang berganti ke formasi 4-42 mungkin nanti ada penambahan yaitu dari RM kita pakai Vasquez terus strikernya salah satunya kita ganti bang christian ronaldo yang flashback oke ya mungkin itu aja video kali ini jangan terima kasih selamat video selamat di tombol share dan subscribe kalau kalian tidak ketemu game selanjut oke selamat lakukan do Terima kasih telah menonton!